Pedang sinar mas jilid 13. Diam-diam Bunsem tersenyum geli dan juga ia amat tertarik. Kalau seorang lawan seorang saja Lan Giok dan Tian Giok sampai kalah, tentu kepandaian para pengejar itu benar-benar hebat. Ingin sekali ia mencoba mereka, tetapi jangan sampai terlihat oleh dua orang muda ini. Kalian sudah lelah, lebih baik kita berpencar saja, katanya. Lekas kalian berlari menuju ke hutan di depan itu, aku akan membelok ke kanan dan memancing mereka supaya mengejarku, tetapi, kalau kau tertangkap Lan Giok membantah. Aku tidak bermusuhan dengan mereka. Takut apa ditangkap jawab Bunsem? Tetapi Lan Giok masih hendak membantah, sehingga Tian Giok cepat menyambar tangannya dan ditarik pergi. Kata-kata Bunsem tadi benar. Dahulupun ia dibebaskan oleh Pets Jiu Giamong. Ayuh lari, mereka sudah dekat dengan hati tidak kera, Lan Giok hendak membantah pula. Lan Giok, jangan khawatir, aku akan menyusul kalian telah dapat memancing mereka. Tunggu saja di dalam hutan itu, kata Bunsem. Mendengar ucapan ini, barulah Lan Giok tidak membantah lagi dan kedua orang muda itu berlari secepatnya menuju ke gundukan hitam di sebelah kiri. Biarpun tadi Bunsem menyatakan hendak memancing para pengejar, tetapi setelah melihat Lan Giok dan Tian Giok lari jauh dan hilang di telan kegelapan malam ia berdiri tenang-tenang saja sambil bertolak pinggang menanti delapan orang itu. Setelah Bu Cuci dan kawan-kawannya mengejar sampai di situ dan melihat pemuda ini berdiri bertolak pinggang sambil tersenyum-senyum, Biao Hun membentak. Inilah bangsat itu ia lalu maju memukul dengan tangan kanannya. Tetapi ia menjadi terkejut sekali karena pemuda itu tiba-tiba saja lenyap dari depannya dan tahu-tahu telah berada di belakangnya. Ah, jadi kaukah ini Bu Cuci membentak marah sambil memandang kepada Bunsen? Mau apalagi kau berani menghalangi aku Bunsen menjura dengan hormat? Bu Cuci Chiang Kun, aku tidak hendak menghalangi siapa-siapa hanya aku tidak tega melihat kedua orang kawanku itu diikat dan ditawan. Dia ini adalah murid Kim Kong Tai Su, seorang yang amat jahil dan sudah beberapa kali mengganggu ku. Sekarang dia tidak memandang kepada Cui dan berani mencuri dan melepaskan tawanan, sungguh harus dibunui kata Bu Cuci kepada Biao Ta. Mendengar bahwa pemuda ini adalah murid Kim Kong Tai Su, juga melihat Kere Bunsen tadi mengelak dari serangan, Biao Ta menjadi tertarik. Sudah lama ia mendengar nama Kim Kong Tai Su sebagai seorang tokoh besar di samping nama-nama besar dari Mo Bin Sien Kun, Lam Hai Lomo, Pat Jiu Giamong dan Butek Giamong. Tadi ia telah dapat mengelahkan murid Mo Bin Sien Kun dan hatinya merasa puas sekali. Urusan penangkapan Lan Giok dan Tian Giok baginya tidak ada artinya sama sekali, yang penting adalah kemenangannya dalam pertandingan tadi. Sekarang ia berhadapan dengan murid dari Kim Kong Tai Su, mengapa tidak dicobanya? Hektometer, anak muda, jadi kau adalah murid Kim Kong Tai Su? Pantas saja Lihai. Kau telah berani menculik tawanan kami, apakah kau tidak tahu dengan siapa kau berhadapan? Kami ialah Kuai Kaujit Him, kenalkah kau kepada kami memang Bunsen pernah mendengar nama ini, tetapi ia sengaja menggelengkan kepalanya. Tidak, aku tidak kenal nama itu. Tetapi aku mau bertaruh dengan Kuai Kaujit Him, bertaruh. Apa maksudmu? Tanya Biauta. Kita mengadakan pertandingan, kalau kalian kalah, tak usah mengejar-ngejar lagi kepada dua orang kawanku tadi, dan kalau kau yang kalah kalau aku kalah, akan ku beritahukan kepadamu di mana adanya kedua sahabatku itu. Bukankah ini sudah adil namanya bagus? Mari kita main-main sebentar, hendak ku saksikan sendiri sampai di mana hebatnya ilmu silat yang diajarkan oleh Kim Kong Tai Su. Sambil berkata demikian, Biauta lalu menerjang ke depan. Akan tetapi, sekali lagi Bunsen mengelak dan kini pemuda itu bahkan melarikan diri, kembali ke jalan tadi. Eh, mengapa kau lari Biauta berseru sambil mengejar cepat, diikuti oleh kawan-kawannya yang tujuh orang. Hendak ku lihat betapa cepatnya lari di ruang mongol Bunsen berkata mengejek. Marahlah Biauta dan ia bersama saudara-saudaranya lalu mengejar dengan cepat, menggunakan ilmu lari cepat yang mereka namakan Hui Niao Chou Anen, burung terbang menerjang mega. Memang hebat ilmu lari cepat mereka, tidak kalah oleh ilmu lari cepat Chou Seng Hui, terbang di atas rumput, yang dipergunakan oleh murid-murid Mobin Sien Kun. Sebentar saja Bu Cuci sendiri yang sudah memiliki ginkang tinggi dan ilmu lari cepat yang liai, sudah tertinggal jauh. Akan tetapi anehnya, bayangan pemuda yang mereka kejar itu seakan-akan merupakan bayangan mereka sendiri ketika tubuh mereka terkena sorot penerangan dari belakang. Tetap saja pemuda itu berlari mendahului mereka dengan jarak kira-kira lima tombak lebih dan betapapun juga Kuai Kau Jit Him menancap gas dan menahan nafas mempercepat larinya tetap saja lawan di depan mereka itu tidak menjadi lebih dekat. Yang amat mengagumkan dan mengherankan mereka adalah care pemuda itu berlari. Jelas kelihatan dari belakang betapa pemuda itu berlari seperti orang berjalan biasa saja, namun kecepatannya demikian hebat. Baru berjalan saja pemuda itu tak dapat mereka susul, apalagi kalau pemuda itu sampai berlari. Dan benar saja, Bun Sam mempercepat gerak kakinya dan sebentar saja mereka telah kehilangan bayangan pemuda ini. Karena Bun Sam mengambil jalan ke arah rumah penginapan mereka, maka Kuai Kau Jit Him terus mengejar dan akhirnya menjadi putus asa karena pemuda itu benar-benar tak dapat ditemukan. Mereka menarik. Napas dengan kecewa sekali. Ingin benar mereka mencoba kepandayan pemuda ini. Akan tetapi, ketika Bu Cuci dengan napas tersengal-sengal sudah dapat mengejar mereka sampai di depan rumah penginapan dan mereka bersama memasuki rumah itu, mereka berdiri tertegun dan melongo di pintu ruangan besar. Ternyata pemuda ini telah berbaring dan seperti orang tidur kepulasan di atas pembaringan di mana Tadilan Giyok dan Tian Giyok terbaring. Pemuda itu tidur dengan muka di sebelah dalam dan tunggungnya membelakangi mereka yang baru tiba. Napasnya berat seperti napas orang yang sudah pulas benar-benar. Bukan main mendongkolnya Bu Cuci dan kawan-kawannya ini. Tadi di luar ia sudah memaki-maki ketika mendengar bahwa pemuda itu telah lenyap karena ia menganggap pemuda itu telah menipu dan mempermainkannya. Kini melihat pemuda itu lelah tertidur di situ, amarahnya meluap-luap dan sekali renggut saja, belasan besi kelenengan telah berada di tangannya. Ia lalu menyambit dengan sekuat tenaga ke arah tubuh pemuda yang berbaring membelakanginya itu. Biau tak hendak mencegah perbuatan curang ini, tetapi terlambat. Belasan butir besi kelenengan itu telah menyambar amat cepatnya ke arah tubuh Bunsem yang agaknya sudah pulas itu. Cepat tujuh orang mongol yang lihai itu memandang dengan metel, terbelalak. Kalau pemuda itu hanya berpura-pura tidur tentu ia akan melompat untuk mengelak dari serangan berbahaya ini. Akan tetapi anehnya, pemuda itu tidak bergerak sama sekali. Delapan orang itu makin melongo dan merasa ngeri. Tampak jelas betapa belasan butir besi kecil itu mengenai tubuh pemuda itu dan tidak terpental kembali, seakan-akan semua senjata rahasia kecil itu telah menembus pakaian dan kulit masuk ke dalam daging. Benar-benarkah pemuda itu tewas oleh sambitan ini? Kuei Kaujit Him benar-benar merasa amat menyesal. Bukan maksud mereka mengalahkan pemuda itu dengan care yang demikian rendah dan liciknya. Akan tetapi sebaliknya. Bu Cuci gelap tertawa dengan bangganya. Ternyata sambilannya demikian jitu, sehingga sekali serang saja ia telah dapat menewaskan murid dari Kim Kong Taesu. Ia benci pemuda ini yang telah beberapa kali mengganggunya. Ketika delapan orang itu melangkah, maju menghampiri tubuh Bunsam untuk melihat lebih jelas, tiba-tiba pemuda itu menggerakkan tubuhnya dan belasan butir besi itu melayang kembali ke arah mereka. Inilah serangan pembalasan yang sama sekali tak pernah mereka duga-duga. Tujuh orang tokoh Mongol itu masih dapat cepat mengelak, tetapi bu Cuci kurang cepat, sehingga dua butir besi kecil mengenai dadanya. Baiknya baju perangnya terbuat dari bahan yang tebal dan kuat, terdengar suara nyaring dan dua kelenengan kecil yang terkena hajaran dua butir besi itu menjadi pecah. Kulitnya tidak terluka, namun masih merasa pedas dan panas pada kulit dadanya. Bunsam melompat bangun sambil tertawa-tawa dan ternyata pemuda ini sama sekali tidak terluka. Bagaimana mungkin? Bu Cuci terbelalak matanya karena benar-benar ia tidak mengerti mengapa pemuda itu tidak terluka sama sekali. Apakah pemuda ini sekarang pandai ilmu sihir seperti lemhai lomo? Hanya Biauta saja yang mengerti dan dapat menduga tepat. Ia tahu bahwa seorang ahli silat yang memiliki luakang tingkat tinggi dan telah mempelajari dengan Sempurna ilmu ikin keng, yakni luakang tingkat tinggi, sehingga ia dapat membuat kulit tubuhnya keras seperti baja dan lemah seperti sutera, memang mungkin menerima serangan senjata rahasia yang tidak runcing seperti yang dilakukan oleh pemuda tadi. Memang kalau Biauta yang melakukan serangan itu, bukan Bu Cuci yang tenaganya kalau diukur dengan tenaga tingkat yang dimiliki oleh Khoai Khojithim masih terhitung lemah, kiranya pemuda itu takkan berani menggunakan Khoai itu tadi. Bun Sam memang tadi sengaja melarikan diri. Pertama agar mereka ini jauh dari tempat sembunyilan Giyok dan Tian Giyok, kedua karena ia memang ingin menguji kepandayan mereka, hanya ingin menguji saja, sama sekali tidak ingin bertempur mati-matian. Oleh karena itu, tidak enak untuk menguji kepandayan di tempat yang gelap seperti di luar itu. Khoai Khojithim, apakah kalian kira aku melarikan diri? Tidak, sahabat. Sekali aku berjanji, aku takkan pelanggar janji itu. Marilah kita main-main dan mencoba kepandayan di tempat ini Biauta menjura dan memandang kagum. Anak muda, kalau aku tidak menyaksikan sendiri, tak mungkin aku dapat percaya bahwa seorang semuda engkau sudah memiliki kepandayan setinggi itu. Kau patut sekali untuk dilayani bertanding. Marilah setelah bertata demikian, Biauta mengeluarkan siang kau, sepasang senjata kaitan, ia tidak mau membiarkan adik-adiknya yang maju, karena ia maklum bahwa pemuda ini kepandayannya tak boleh disamakan dengan kepandayan murid-murid Mobin Sien Kun dan untuk menghadapinya, harus dia sendiri yang maju. Bun Sien memang hendak menguji kepandayan tokoh-tokoh Mongol itu, maka ia sengaja tidak mau mengeluarkan pedangnya. Ia berdiri dengan tangan kosong menghadapi Biauta dengan sikap tenang sekali. Orang muda, cabutlah pedangmu itu, mari kita bermain-main sebentar. Aku ingin bertempur dengan tangan kosong dulu, jawab Bun Sien. Sudah lama aku mendengar kehebatan ilmu berkelahi dengan tangan kosong dari bangsa Mongol, karena ucapan ini merupakan tantangan untuk berpibu dengan tangan kosong, Biauta tentu saja merasa malu untuk menolak. Sesungguhnya, ia memang seorang jago gulat yang ahli dalam ilmu gulat bangsa Mongol, akan tetapi karena ia merasa lebih pandai dalam permainan senjata kaitan, ia tadi mengeluarkan senjata ini. Sekarang ia lalu melemparkan kaitannya kepada adiknya yang segera menyambutnya dan dengan kedua tangan kosong ia menghadapi Bun Sien. Ruangan itu menjadi luas setelah pembaringan-pembaringan digeser ke pinggir. Kedua orang itu berhadapan seperti dua ekor ayam jago sedang berlaga. Bun Sien memasang kuda-kuda dengan kaki kanan. Kedua tangan di kanan-kiri pinggang ditekuk sedikit dengan jari-jari tangan terbuka dan ibu jari ditelapak tangan. Adapun Biauta segera memperlihatkan pasangan kuda-kuda ilmu gulat bangsa Mongol. Tubuhnya membungkuk dengan muka di bawah dan mat mendelik ke depan, kedua tangan dikembangkan di kanan-kiri dengan jari-jari tangan kaku keras dipentang seperti kuku biruang, kedudukan kaki dalam bentuk BHSI, yakni terpentang ke kanan-kiri dengan lutut ditekuk. Melihat pemuda itu membuka kuda-kuda dengan tulite, kedudukan yang sekaligus mengandalkan kemahiran ginkang, Biauta lalu maju menubruk sambil mengeluarkan seruan keras. Tubrukan seperti ini dapat menangkap dan membuat tidak berdanya seekor harimau. Bun Sam menurunkan kaki kirinya dan menggunakan kedua tangan untuk menangkis serangan ini, karena ia memang hendak menguji tenaga lawan. Dua pasang lengan beradu dan terkejutlah Biauta. Ia maklum bahwa dalam hal wakang, ia kalah jauh, maka cepat jari-jari tangannya mencengkeram dan sebelum dapat dihindarkan, ia telah dapat memeluk kedua lengan pemuda itu. Ia hendak menggunakan kecepatan seorang ahli gulat untuk melemparkan pemuda itu di atas kepalanya. Akan tetapi ketika ia mengerahkan tenaga, ia merasa seakan-akan tubuh pemuda itu menjadi seribu kati lebih beratnya dan tidak terangkat olehnya. Ia mengerahkan tenaga GW Akeng untuk melawan keras sama keras. Biarpun dalam hal wakang, Bun Sam lebih menang, namun tenaga kasar ia takkan dapat menyamai orang Mongol yang bertubuh besar dan bertenaga kuat ini. Kalau ia bersih tegang, tentu ada bahaya ia akan salah urat, maka tiba-tiba terdengar pemuda ini berseru dan tahu-tahu pelukan yang kuat dan erat itu telah terlepas. Bagaikan dua ekor belut saja, kedua lengan pemuda itu dapat melesat keluar dari rangkulan yang demikian kuatnya. Inilah ilmu GW Akeng, melemaskan diri, yang membuat lengannya seakan-akan tidak bertulang lagi dan amat licin. Sebelum Biawta dapat menyerang lagi, Bun Sam sudah mendahulunya mendorong dengan kedua tangannya. Biarpun dorongan ini tidak menyentuh dadanya, namun Biawta tetap saja terhuyung mundur sampai lima tangkah. Ia menjadi penasaran, menubruk lagi, kini dapat dilakukan oleh Bun Sam dan sebelum ia membalikan tubuh, pemuda itu sekali lagi telah mendorongnya, kini dari samping dan sekali lagi Biawta terdorong oleh angin yang kuat sekali, sehingga tidak saja terhuyung-huyung, bahkan kalau tidak cepat-cepat ia melompat, pasti ia akan roboh. Bukan main herannya Biawta menghadapi dorongan yang aneh ini. Ia tidak tahu bahwa ilmu pukulan ini sebetulnya adalah soan hang pelek jiu yang Bun Sam pelajari dari Mobin Sien Kun. Kedua murid Mobin Sien Kun, yaitu Lan Giok dan Tian Giok, mahir pula melakukan ilmu pukulan ini, tetapi tidak sehebat Bun Sam, karena pemuda ini telah memperoleh kemajuan pesat di bawah pimpinan Butek Tiamong. Biawta merasa khawatir kalau-kalau ia akan roboh di tangan pemuda ini, maka ia lalu melompat ke pinggir dan mengambil sepasang kaitannya yang tadi dipegang oleh adiknya. Dengan muka merah ia menghadapi Bun Sam lalu berkata, Orang muda, marilah kau mencoba siang kau ini. Cabut pedangmu akan tetapi Bun Sam hanya tersenyum dan berkata, Tak usah berpedang, silahkan kau menyerang dengan senjata mu Biawta tak terkirakan marahnya. Ia merasa dipandang rendah, maka tanpa banyak cakap ia lalu menyerang dengan sepasang kaitannya. Kaitan kiri berak ke atas dan menyamber ke arah metu Bun Sam dengan gerakan mencokel met celawan, sebenarnya gerakan ini hanya untuk memecah perhatian Gun Sam belaka karena yang lebih berbahaya adalah kaitan di tangan kanan yang bergerak ke arah lambung pemuda itu. Gerakan ini disebut merabah bunga mencuri buah dan amat berbahaya. Tetapi gerakan Bun Sam lebih luar biasa lagi dan juga lebih cepat. Pemuda ini menggerakkan tangan kanannya dan sebelum kaitan yang menuju ke matanya itu datang dekat, ia lelah menempel dengan jari tangannya lalu didorong ke bawah dan tepat menangkis kaitan lawan sebelah kanan. Terdengar suara keras sekali dan Biawta terkejut bukan? Men, kedua tangannya tergetar sebagai akibat dari beradunya sepasang senjatanya sendiri. Dan hebatnya, pada saat itu, jari tangan Bun Sam sudah meluncur ke arah lehernya untuk menotok jalan darah. Biawta cepat melompat ke belakang untuk menghindarkan bahaya ini, lalu kakinya menendang ke depan untuk menyambut tubuh lawan yang masih hendak menerjangnya, dibarengi dengan dua kaitannya yang menyambar dari kanan dan kiri dengan gerakan menggunting. Tetapi, tiba-tiba tubuh Bun Sam lenyap dari depannya dan tahu-tahu ia merasa ada angin menyambar dari atas kepalanya. Ia tahu bahwa itulah lawannya yang tadi dengan kecepatan luar biasa telah melompat ke atas, maka tanpa melihat lagi ia lalu mengayun sepasang kaitannya ke atas kepala. Tidak tahunya, dengan gerakan kedua kakinya di udara, Bun Sam telah dapat berjungkir balik dan kini berada di belakang tubuh lawannya. Secepat kilat kedua tangannya bekerja menotok dua pundak Biawta. Ketua Kuai Kaujit Him ini merasa sepasang lengannya menjadi kejang. Ia mengarahkan tenaga dalam dan memaksakan dirinya, sehingga jalan darahnya pulih kembali, tetapi ia tidak dapat menahan ketika cepat sekali Bun Sam merampas sepasang kaitan itu dari belakang, Biawta cepat membalikkan tubuh, matanya menjadi merah dan hidungnya berkembang kempis. Ia merasa telah dipermainkan. Akan tetapi, Bun Sam menjura dan mengulurkan tangan yang memegang siang kau itu. Ia mengembalikan senjata itu kepada lawannya sambil berkata, Maaf, aku telah berlaku lancang mengambil siang kau yang tanpakah sengaja telah kau lepaskan dari tangan, Biawta membetot kembali siang kaunya dan dengan geram lalu menyerang lagi. Memang adat orang Mongol ini keras dan tidak mau kalah. Apalagi dia adalah seorang yang ternama besar di utara, bagaimana ia dapat menyerah kalah terhadap seorang anak muda yang masih hijau ini? Ia tidak mau percaya bahwa ia akan kalah dan menganggap bahwa tadi ia telah berlaku terlalu sembrono. Bun Sam cepat mengelak dan berkata, Mengapa Kuai Kaujithim yang jumlahnya tujuh orang itu hanya maju seorang saja? Aku tadi menantang pibu kepada Kuai Kaujithim, maka silahkan kalian maju bersama. Eh, ya, aku lupa. Masih ada panglima bucuci yang sebetulnya tidak masuk hitungan. Akan tetapi kalau mau boleh juga, tiada halangan sambil berseru keras, enam orang Mongol yang lain serentak maju dan menggerakkan siang kau mereka yang bermacam-macam bentuknya itu. Tetapi, biarpun mereka rata-rata lihat sekali dan senjata kaitan itu bermacam-macam bentuknya, kira mereka bersilap tidak berbeda banyak dan pada dasarnya sama, yakni seperti gerakan beruang yang ganas dan bertenaga besar. Menghadapi tujuh orang yang lihai dengan kaitan mereka yang istimewa ini, Bunsem terkejut dan merasa bahwa dengan bertangan kosong saja ia tak mungkin dapat menang. Cepat ia mencabut pedang yang tergantung di punggungnya. Sinar putih bagaikan kilat menyambar menyilaukan macu ketika pedang ini tercabut keluar dan terdengar seruan bucuci. Ah, itu adalah pelekiam yang tercuri dari istana. Ah, bangsat kecil, maling rendah, jadi kaukah yang mencurinya Bunsem tersenyum dan sekali ia menggerak dan pelekiam, senjata-senjata lawannya tertangkis dan terdengar suara keras sekali, ternyata sekali tangkis saja ada dua kaitan yang ujungnya patah oleh pedang pusaka itu. Kagetlah tujuh orang mongol itu dan mereka bersama melompat mundur. Kesempatan ini dipergunakan oleh Bunsem untuk menjawab kata-kata bucuci tenang, bucuci siangkun, jangan terburu nafsu. Pedang ini bukan aku yang mencuri, bahkan aku hendak mengembalikan ke istana sementara itu, melihat betapa lihainya pedang bersinar putih itu dan betapa pemuda itu dapat memainkannya secara luar biasa sekali. Biauta lalu memberi aba-aba dalam bahasa mongol dan tujuh orang mongol itu lalu mengurung Bunsem dari jauh, dua tombak dari pemuda itu. Lalu mereka berjalan perlahan bagaikan beruang-beruang berjalan mengitari pemuda ini, sebentar dari kanan ke kiri dan baru setengah putaran, tiba-tiba berbalik lagi dari kiri ke kanan. Kadang-kadang lambat, seperti setengah merangkak, kadang-kadang cepat setengah berlari. Inilah siasat yang paling melihai dari Kuai Kau Jinem. Dahulu ketika guru mereka sedang berburu biruang, di dekat kutub utara ia menyaksikan pertarungan yang luar biasa sekali antara tujuh ekor biruang es mengeroyok seekor anjing laut yang luar biasa besarnya di atas pulau es anjing laut itu jantan dan selain besarnya luar biasa, juga memiliki tenaga yang hebat dan kecepatan gerakan yang membuat tujuh ekor biruang itu tak berdaya. Baru saja dekat, ekor anjing laut itu telah dapat menyambar dan berkali-kali tujuh ekor biruang itu terkena sabetan ekor ini sampai jatuh tunggang-langgang. Baiknya mereka bertubuh kuat dan dapat bangun kembali. Setelah pengeroyokan berlangsung ramai dan lama, tetapi tetap saja tujuh ekor biruang itu tak dapat mengalahkan lawannya, tiba-tiba biruang-biruang itu lalu mengurung anjing laut itu dari jauh dan mulailah mereka berputar-putaran secara teratur sekali. Guru Kau Jethem itu memperhatikan dengan seksama dan akhirnya ia dapat melihat betapa biruang-biruang itu dengan Kau Jethem itu dapat membunuh anjing laut itu. Semenjak peristiwa ini, dia lalu menciptakan ilmu silap yang sesungguhnya lebih tepat disebut ilmu perang dan dinamainya Jethem Tinh, barisan tujuh biruang. Oleh karena ini pula, maka ia sengaja memilih tujuh orang murid, yakni yang sekarang mendapat julukan Kau Jethem. Kini, menghadapi Bun Sem yang memegang pedang pusaka, Bong tak lalu mengatur barisan Jethem Tinh yang luar biasa itu. Ini adalah suatu tindakan yang luar biasa, karena kalau tidak terpaksa sekali, meredat tidak akan mengeluarkan ilmu serangan ini. Bun Sem memandang dengan bingung ketika melihat gerakan mereka. Ia berlaku hati-hati dan tidak mau menyerang, karena gerakan mereka itu masih merupakan teka-teki baginya. Ia tidak tahu dari mana akan datang serangan lawan dan bagaimana perkembangannya pula. Oleh karena itu melihat betapa mereka bertujuh tidak turun tangan dan hanya berlari-larian, terpaksa ia pun berdiri memandang dengan penuh perhatian dan urat-uratnya menegang, siap menanti datangnya gempuran. Setelah berjalan lama, tujuh orang pengeroyuknya belum juga menyerang. Bun Sem menjadi makin bingung. Melihat tujuh orang berlari-larian mengelilingi tubuhnya, membuat matanya menjadi pedas dan kepalanya pening. Ia tahu bahwa inilah kesalahannya dan ini pula merupakan sebuah daripada kelihayaan siasat mereka itu. Maka ia pun lalu menggerakkan kakinya dan berlari berputar-putaran dalam kurungan itu, mengikuti gerakan mereka. Akan tetapi, sampai lelah ia berlari-lari, tetap saja barisan tujuh biruang ini tidak mau bergerak menyerang, masih saja berlarian dengan kerbolak-balik, sebentar ke kanan. Sebentar ke kiri. Karena perubahan gerak, mereka ini tiba-tiba, Bun Sem tentu saja harus merubah dengan tiba-tiba pula dan hal ini membuatnya cepat lelah dan seluruh perhatiannya terpengaruh oleh gerakan tujuh orang itu. Akhirnya ia sadar dan mengerti bahwa letak kelihayaan Jip Him Tin ini tentu dalam pertahanan dan tujuh orang lawannya itu tentu menanti sampai ia turun tangan menyerang baru mereka akan bergerak. Ia maklum bahwa dalam ilmu silat, menyerang berarti membuka lowongan bagi lawan yang berarti merugikan diri sendiri, maka ia lalu mengambil keputusan untuk tidak menyerang lebih dulu. Tiba-tiba tujuh orang Mongol yang juga merasa heran mengapa pemuda itu tidak mau menyerang menjadi lebih heran dan ketika melihat Bun Sem mencabut pula pedang lemas yang tersembunyi di dalam bajunya dan berkelebatlah sinar kuning keemasan ketika Kim Kong Kiam terhunus keluar. Kemudian pemuda itu duduk di tengah-tengah, bersilah merampkan mata, sama sekali tidak memperdulikan tujuh orang lawannya yang masih berlari-larian mengitarinya. Pedang Kim Kong Kiam berada di tangan kiri sedangkan pedang Peklek Kiam berada di tangan kanan. Bun Sem memicinkan Matthew untuk mencurahkan pikirannya. Ia bermaksud memecahkan barisan tujuh biruang ini dan akhirnya ia mendapat akal. Ia akan menanti sampai ia diserang, kemudian dengan sebatang pedang menahan serangan enam lawan, dengan pedang kedua ia boleh mendesak yang seorang agar kepungan itu dapat dibobolkan. Kalau saja ia tidak membiarkan dirinya terkurung, ia sanggup menghadapi keroyokan tujuh biruang ini tanpa khawatir akan dikalahkan. Akan tetapi, Kauai Kaujit Him ternyata tidak bodoh dan tidak mau menyerang, biarpun pemuda itu sudah meramkan matanya. Mereka masih saja mengelilingi pemuda itu, tetapi kini tidak lari lagi, melainkan berjalan kaki dengan langkah teratur dan selalu dalam keadaan pemasangan kuda-kuda yang kokoh kuat. Bun Sem meletakkan sepasang pedangnya di depan kedua kakinya dan kini ia berpangku tangan dalam keadaan siulian, napasnya teratur dan ia tidak bergerak sedikit pun juga. Melihat keadaan ini, Diao Kai yang tiba di belakang pemuda itu, menganggap bahwa itulah kesempatan terbaik untuk menyerang pemuda ini. Maka tanpa banyak cakap, tiba-tiba ia lalu menggerakkan sepasang kaitannya menyerang Bun Sem dari belakang. Diao tak berseru, jangan menyerang tetapi terlambat, sepasang kaitan itu telah menyambar, yang kiri ke arah tunggung, yang kanan ke arah kepala. Cepat sekali gerakan serangan ini, tetapi lebih hebatlah gerakan Bun Sem. Tau-tau tubuh pemuda ini telah mencelat ke kiri, pedang Pek Kolek Kiam menjadi sinar putih yang menangkis kaitan itu. Adapun pedang Kim Kong Kiam menjadi sinar emas yang meluncur cepat mendesak orang yang berada di depannya, yakni Biao Hun atau orang ketiga dari Kau Kau Jin Him. Terdengar suara keras dan kaitan kiri dari Biao Kai terbabat putus oleh Pek Kolek Kiam. Sedangkan Biao Hun terkejut sekali atas penyerangan tiba-tiba ini. Ia melangkah maju ke kiri dan belakangnya, yakni Biao Lun dan Biao Siong, menggantikannya menangkis serangan Kim Long Kiam. Memang demikian sifat Jit Him Tin ini, yang diserang oleh lawan ditolong oleh saudara di kanan kirinya, sedangkan yang diserang itu setelah mendapat pertolongan, lalu membalas serangan lawan. Biao Hun juga segera mengarahkan kaitannya ke dada Bun Sam dengan serangan mautnya. Pemuda ini telah memikirkan jalan pemecahan, maka melihat tangkisan Biao Lun dan Biao Siong, ia hanya memutar Pek Lek Kiam untuk menggempur mereka atau lebih tepat untuk menjaga diri dari serangan dua orang itu, sedangkan Kim Kong Kiam di tangannya terus mendesak Biao Hun dengan hebatnya. Sebentar saja enam pasang kaitan menyerang kalang kabut, akan tetapi dengan permainan ilmu pedang P.E. Cho An Lio Kiam Sud bagian kelima, yakni bagian pertahanan, Petek Kiam di tangannya berkelebat Kiam kemari dan semua kaitan dapat ditangkisnya dengan tepat sekali. Adapun Kim Kong Kiam di tangannya terus mendesak Biao Hun yang menjadi repot sekali. Karena penyerangan Bun Sam yang satu jurusan saja ini, maka pecahlah kepungan itu dan barisan Jit Him Tin tidak dapat jalan lagi. Kini Bun Sam berada di tengah-tengah keroyokan biasa yang tidak teratur dan kacau balau, hanya mengandalkan kekuatan para pengeroyok masing-masing, jauh sekali bedanya dengan penyerangan Jit Him Tin yang amat teratur tadi. Setelah tidak dikurung dengan siasat Jit Him Tin, dengan enaknya Bun Sam menghadapi mereka. Ilmu pedang P.E. Cho An Lio Kiam Sud dapat ia mainkan dengan sebaiknya dan kini baralah terlihat kehebatan ilmu pedang ini. Kue Kau Jit Him Maudah berpuluh tahun menghadapi lawan-lawan yang tangguh dan telah banyak melihat ilmu pedang, akan tetapi ilmu pedang yang dimainkan oleh Bun Sam ini benar-benar luar biasa sekali. Pemuda itu telah menyimpan kembali P.E. Cho Lek Kiam, pedang istana yang tadi ia pinjam untuk melindungi diri dan sekarang ia hanya bersenjatakan Kim Kong Kiam saja. Akan tetapi pedang ini telah berubah menjadi sinar emas yang berkilauan dan yang menyambar-nyambar bagaikan seekor naga sakti. Bun Sam memang sengaja hendak mencoba kehebatan ilmu pedangnya yang baru dipelajarinya dari Butek Kiamong. Kini melihat hasilnya, ia menjadi girang sekali dan dengan penuh semangat ia mainkan jurus ke-10 dari bagian kedua yang disebut Gerakan Liongong Lotian, Raja Naga mengacau langit. Gulungan sinar pedang yang berwarna keemasan itu tiba-tiba berubah menjadi sinar tajam berkelebatan dari atas ke bawah dan terdengar seruan kaget susul-menyusul. Sebentar saja, 14 betang kaitan itu lelah terlempar semua ke kanan-kiri. Bun Sam mengeluarkan suara ketawa puas, kemudian sekali berkelebat, bayangan pemuda itu lenyap di dalam gelap, hanya terdengar suaranya, Kauai Kaujit Him, selamat tinggal, tujuh orang tokoh Mongol itu saling pandang dengan wajah pucat. Belum pernah mereka mengalami kekalahan yang demitian mutlak dan mengherankan. Akhirnya dengan menarik napas panjang dia tak berkata kepada bu Cuci yang berdiri dengan bengong apakah Cian Kun masih membutuhkan bantuan kami setelah melihat betapa rendahnya kepandayan kami bu Cuci bingung untuk menjawab. Memang hebat kepandayan pemuda tadi, tetapi ia memang membutuhkan sebanyak-banyaknya bantuan orang pandai, maka buru-buru ia berkata, pemuda tadi agaknya menggunakan ilmu sihir. Buktinya ia tidak mampus terkena senjata rahasiaku. Harap Jitwi jangan kecil hati. Lain kali kita membuat perhitungan dengan dia, dia yang tak tersenyum tawar. Dia tadi memang benar-benar lihai, entah siapa yang mendidiknya sampai begitu hebat. Kim Kong Tai Su sendiri agaknya tidak sehebat itu ilmu pedangnya. Kalau Cian Kun masih mengharapkan bantuan kami, hanya ada satu syarat yakni harap kau. Jangan menceritakan kepada siapapun juga tentang kekalahan kami yang memalukan ini. Bu Cuci mengangguk, ia mengerti. Memang kalau terdengar oleh orang lain, nama Koi Kau Jit Him yang demikian terkenal akan rusak. Dengan hati kecewa, delapan orang ini pada keesokan harinya pagi-pagi benar meninggalkan tempat itu pulang ke kota raja. Bun Sen berlari cepat menuju ke hutan di mana Lan Giok dan Tian Giok menunggunya. Akan tetapi, di tengah jalan ia bertemu dengan muda mudi kembar itu yang agaknya akan menyusulnya. Eh, mengapa kalian keluar dari hutan tegur Bun Sen? Kau seorang diri menghadapi tujuh lawan lihai ditambah panglima Bu Cuci, apakah kau menyuruh kami enak-enak saja menjadi umpah nyamuk di hutan Lan Giok? membalas bertanya. Adikku ini gelisah terus-menerus karena khawatir kalau-kalau kau celaka di tangan Koi Kau Jit Him, kata Tian Giok sambil mengerling kepada adiknya penuh godaan. Tak perlu khawatir lagi, mereka telah pergi jauh, mungkin kembali ke kota raja. Aku telah berhasil memancing dan menipu mereka, kata Bun Sen. Tiba-tiba Lan Giok menjadi gembira dan sambil menghampiri Bun Sen, ia bertanya, Engko Bun Sen, bagaimana kau berhasil memancing mereka? Ceritakan padaku, gadis ini tiba-tiba menyebut Engko dan melihat sikapnya begitu wajar, Bun Sen tersenyum. Benar-benar seorang gadis yang beratak gembira, pikirnya. Aku berlari ke jurusan yang berlawanan dengan tempat kalian sembunyi, Bun Sen mengarang cerita bohong, akan tetapi tentu saja aku menunggu sampai mereka melihat aku. Kemudian ia terputar-putar dan mengajak mereka main kucing-kucingan di dalam hutan di kaki bukit, lalu aku berlari kembali ke tempat tadi, terus menuju ke kota raja. Mereka mengejar terus dan setelah aku bersembunyi di dalam rumpun alang-alang di pinggir jalan, mereka masih saja terus mengejar ke kota raja, lewat di dekat tempat sembunyiku sambil menyumpah-nyumpah, Lan Giyok tersenyum geli. Ah, alangkah senangnya kalau aku dapat melihat dengan kedua mati sendiri, kalian ini hendak ke manakah? Bun Sen pura-pura bertanya sungguh pun ia tahu baik bahwa mereka sedang menuju pulang ke Sian Hwe Asian. Kami hendak pulang ke Sian Hwe Asian dan Kha sendiri, selama tiga tahun ini menghilang kemana saja kah? Beberapa kali ayah mencarimu, bahkan telah menyusul ke Oe I San, tetapi kau tidak berada di sana. Suhumu, Kim Kong Tai Su, menurut ayah juga mencarimu, juga guruku mencari-cari di mana-mana. Kini tahu-tahu kau muncul di sini, sebenarnya kemana saja selama ini, engkau Bun Sen tanya Lan Giok. Ketika itu Fajar telah menyingsing dan sebelum Bun Sen menjawab, Tian Giok mendahulunya berkata, perutku telah lapar sekali. Apakah tidak lebih baik kita mencari rumah makan di dusun depan itu, baru kemudian kita makan sambil bercakap-cakap Lan Giok mencela kakaknya, begitu telingamu mendengar suara ayam hutan berkokok, perutmu otomatis berkeruyuk pula. Hem, benar-benar menjemukan. Pandai kau bicara, hendak kulihat kalau sebentar aku makan, kau makan atau tidak, Tian Giok membalas menggoda. Bun Sen tersenyum menyaksikan saudara kembar ini bercekcok. Ia pun lalu membetulkan usul Tian Giok. Kembali Lan Giok diserang oleh kakaknya, kau dengar itu? Bun Sen tentu setuju dengan pendapatku. Pertemuan ini tentu saja menggirangkan hati, tetapi, menghadapi makanan dan arak, bukankah lebih mengembirakan lagi kamu orang laki-laki yang diingat hanya makanan dan arak selalu, kata gadis itu cemberut, tetapi ia tidak mengomel lebih jauh dan mengikuti Tian Giok berlari menuju ke dusun yang genteng-genteng rumahnya sudah nampak dari tempat itu. Karena masih pagi benar, mereka hanya bisa mendapatkan restoran yang menjual roti dan minuman hangat, akan tetapi itu sudah cukup bagi mereka. Ternyata betul kata-kata Tian Giok, karena begitu menghadapi makanan, Lan Giok mendahului mereka dan makan sekenyang-kenyangnya. Dua orang muda itu memandang gadis ini dengan senyum ditahan. Kemudian dengan gembira mereka lalu bercakap-cakap, saling menuturkan pengalaman mereka. Akan tetapi Bun Sem tidak menceritakan bahwa ia telah menjadi murid Butek Yamong dan bahwa dia telah menolong mereka dari tangan Kui Tu dan Lim Sui Pe, melainkan bercerita bahwa selama ini ia merantau dan mengalami banyak sekali peristiwa hebat. Setelah Tian Giok dan adiknya menuturkan pengalaman dan perjalanan mereka yang amat dipuji oleh Bun Sem, pemuda ini lalu bertanya, tadi kau bilang bahwa Ayap Su Heng, Su Huku dan guru kalian semua mencariku. Ada apakah orang-orang tua itu mencari padaku? Ditanya demikian ini, merahlah wajah Lan Giok dan ia tidak dapat menjawab. Tian Giok yang menjawab dengan suara bernada menggoda, kau dicari untuk membicarakan urutan perjodohan Bun Sem apa mata pemuda ini terbelalak. Engkau Tian Giok, mulutmu ini benar-benar lancang sekali selalan Giok, kemudian ia berkata kepada Bun Sem, jangan kau dengar kata-katanya yang ngacau itu, urusan perjodohan, kita orang-orang muda mana tahu. Mungkin sekali mereka mencarimu karena sudah lama tidak bertemu. Oleh karena itu, marilah kau ikut dengan kami ke Sian Hwe Asan untuk bertemu dengan ayah dan guruku, Bun Sem menggelengkan kepalanya. Kelak aku pasti akan naik ke gunung itu. Akan tetapi sekarang aku harus kembali ke kota raja untuk mengembalikan pedang pusaka milik kaisar ini. Tadi ia sudah menceritakan bahwa pedang ini dicuri oleh orang jahat dan kebetulan sekali di jalan ia dapat merampasnya kembali. Kemudian Bun Sem bertanya dengan hati-hati agar jangan sampai mereka ketahui bahwa sebenarnya ia menyusul mereka untuk bertanya tentang Sian Hwe Asan. Lan Giok, tadi aku mendengar Bu Cuci dan Kuai Kaujit Him bicara tentang Nona Sian Hwe Asan yang lari ikut dengan kau. Apakah yang mereka bicarakan itu Nona Sian Hwe Asan Putri Bu Cuci? Aku dulu pernah bertempur melewati diada Nona itu cukup lihai. Mengapa dia sekarang lari dengan kau? Betulkah itu? Lan Giok tersenyum, kemudian menghela nafas. Kasihan Nchi Sian Hwe Asan. Ia mulai dikejar-kejar lagi oleh ayah angkatnya itu. Memang yang mereka bicarakan itu adalah Nchi Sian Hwe Asan Putri angkat Bu Cuci dan mereka mengira bahwa Nchi Sian Hwe Asan ikut dengan aku. Seperti ku ceritakan tadi, memang semula ia hendak ikut dengan aku, tetapi kami berdua tertangkap dan untungnya tertolong oleh orang aneh yang merahasiakan diri itu. Kemudian, entah mengapa, Nchi Sian Hwe Asan tidak jadi turut bahkan menyatakan hendak masuk menjadi Nikou Rikuil San Pogtian. Ah, kasihan gadis yang patah hati itu, mengapa hendak menjadi Nikou? Bukankah ia putri seorang bangsawan yang kaya raya dan ia murid dari Pet J.T. Ugyamong yang liai hem, mana kau tahu Lan Giok memandang kepada Bun Sem dan mengagumi alis mata pemuda ini yang bentuknya seperti golok. Nchi Sian Hwe Asan telah minggat dari rumahnya karena tidak sedih dipaksa menikah dengan Lim Swee Putra Pet J.Ugyamong. Semua hal ini Bun Sem sudah mengetahui, tetapi ia berpura-pura heran dan tertarik. Hatinya kecewa karena dari Lan Giok ia tidak mendengar sesuatu yang aneh yang dapat membuka rahasia hati kekasihnya itu. Kini mendengar bahwa Bu Cuci dan Kuai Kau Cithim itu sebetulnya hendak mengejar dan menangkap Sian Hwe A, hatinya menjadi makin gelisah. Kalian lanjutkanlah perjalananmu ke Sian Hwe Asan, aku hendak ke Kota Raja lebih dulu, baru kemudian aku akan menyusul ke sana, katanya sambil bangkit berdiri setelah Tian Giok membayar harga makanan dan minuman. Lan Giok kecewa sekali karena Bun Sem tidak mau pergi bersama mereka. Melihat kemuraman wajah adiknya, Tian Giok merasa kasihan. Setelah mereka berpisah dari Bun Sem, Tian Giok berkata, Adikku, kau tunggu sebentar di sini, aku mau bicara penting dengan dia. Ia lalu kembali dan mengejar Bun Sem yang belum pergi jauh. Mendengar panggilan Tian Giok, Bun Sem berhenti. Bun Sem, jangan kau lama-lama pergi. Lekaslah menyusul kami di Sian Hwe Asan. Sebetulnya, ayah hendak bicara dengan kau mengenai urusan perjodohanmu dengan adikku Lan Giok, apa Bun Sem memandangnya dengan metel, terbelalak. Tak terasa ia memandang ke arah Lan Giok yang berdiri agak jauh dari situ. Gadis ini tidak mendengar apa yang dibicarakan oleh Tian Giok kepada Bun Sem, maka ia memandang dengan penuh perhatian. Gadis itu nampak cantik sekali tertimpa sinar matahari pagi, cantik dan manis dengan potongan tubuhnya yang ramping. Semua sudah setuju dengan perjodohan itu, kata Tian Giok pula dengan hati geli ketika ia melihat Bun Sem memandang ke arah adiknya, bahkan guruku telah pergi ke OI San untuk membicarakan urusan ini dengan Kim Kong Tai Su. Pendeknya, pertunanganmu dengan Lan Giok telah diresmikan oleh orang-orang tua, apakah dia sudah tahu tentang pertunangan ini? Tanya Bun Sem bagaikan dalam mimpi. Maksud pemuda ini ialah apakah Sian Hwa sudah tahu tentang pertunangan itu, tetapi tentu saja Tian Giok mengira bahwa Bun Sem maksudkan adalah Lan Giok. Tentu saja, adikku merasa beruntung sekali. Tidakkah kau melihat betapa ia mencintamu bersinar matahari Bun Sem dan Tian Giok mengira bahwa pemuda ini merasa girang? Sebetulnya Bun Sem hanya merasa lega karena kini taulah ia akan rahasia kekasihnya. Tak salah lagi, Lan Giok tentu sudah memberitahu kepada Sian Hwa tentang pertunangan itu, sehingga kekasihnya itu menjadi putus harapan dan mengalah. Alangkah halus Budi Sian Hwa. Gadis kekasihnya itu mengalah dan rela berpisah dari dia setelah tahu bahwa Bun Sem telah ditunangkan dengan Lan Giok. Jangan lama-lama kau pergi, Bun Sem. Kami menanti di Sian Hwa San, sekali lagi Tian Giok berkata. Seperti seorang linglung, Bun Sem hanya mengangguk, Kemudian berkata singkat, selamat berpisah, lalu ia melompat dan sekejap metu saja ia sudah lenyap dari depan Tian Giok, membuat murid Mobin Sian Kun ini merasa heran dan kagum. Kau bilang apa padanya tanya Lan Giok. Tian Giok tertawa. Tidak apa-apa, hanya aku pesan jangan dia terlalu lama pergi karena tunangannya menanti-nanti dengan hati rindu, merah buka Lan Giok, demikian jengah dia sehingga untuk sesaat tidak dapat menjawab godaan kakaknya. Aku bilang bahwa dia sudah bertunangan denganmu, bukankah itu baik sekali tak dapat lagi Lan Giok kali ini bercepcok dengan kakaknya, maka tanpa bilang sesuatu, ia lalu lari melanjutkan perjalanannya. Tian Giok mengejar sambil tersenyum-senyum, hatinya penuh kebahagiaan melihat adiknya berhati girang dan bahagia. Sesosok bayangan hitam yang gesit sekali nampak berlompat-lompatan di atas wungan gedung-gedung dan Bangunan Istana Yang Megah Bayangan ini bukan lain adalah Bun Sam yang bermaksud mengembalikan pedang Pek Kolek Kiam sebagaimana yang dipesan oleh Mendiang Butek Kiamong. Dengan kepandayan ginkangnya yang sudah mencapai tingkat tinggi sekali, Bun Sam dapat melewati penjaga-penjaga dan pengawal-pengawal di sekitar istana yang mewah dan kini pemuda ini menjadi kagum dan bingung. Ia merasa kagum karena bangunan-bangunan istana itu benar-benar luar biasa indahnya, semua terukir dan semua mengandung hasil seni yang bermutu tinggi. Bahkan wulungan rumah saja sampai diukir dan dihias dengan tata warna yang demikian indahnya. Benar-benar pemuda itu merasa heran dan kagum sekali. Akan tetapi ia merasa bingung karena kemanakah ia harus mengembalikan pedang Pek Kolek Kiam itu. Ia tidak tahu di mana adanya gudang pusaka kerajaan dan tidak tahu pula bagaimana ia dapat menghadap atau menemui kaisar untuk mengembalikan pedang itu. Lampu-lampu penerangan di kelompok gedung istana itu sangat banyak, sehingga keadaan menjadi terang seperti siang. Ketika Bun Sam menuju ke bagian barat dan sedang berdiri di wulungan sambil memandang ke bawah, tiba-tiba ia mendengar suara seorang wanita sedang marah-marah. Karena ingin tahu apa yang terjadi dan siapa yang bicara, Bun Sam melalu melompat ke arah suara itu dan ternyata suara itu datang dari sebuah taman bunga yang tidak berapa besar, akan tetapi amat indah. Pohon-pohon yang liut dan pohon-pohon kembang yang tertanam di situ semua terpelihara baik-baik. Tak nampak sehelai pun daun kering menempel di pohon, agaknya setiap hari dibersihkan orang, juga kalau menanamnya, teratur. Di tengah-tengah taman itu terdapat sebuah panggung tinggi yang dicat. Merah dan di sekeliling panggung terdapat lampu teng yang amat mungil. Di sebelah kanan panggung, yakni di bawah, terdapat empang teratai yang berair jernih. Daun-daun teratai yang lebar itu nampak terapung di permukaan air, dihias oleh kembang teratai berwarna merah dan putih. Ikan-ikan emas berenang kesana kemari di kanan-kiri kembang-kembang teratai kadang-kadang kepalanya muncul di permukaan air menimbulkan suara gemercik atau secara main-main melompat ke permukaan air, sehingga untuk sekilas nampak perut ikan yang putih bagai perak. Panggung itu lebar dan berbentuk bundar. Lantainya bersih mengkilat, akan tetapi tetap saja ditilami permadani dari negeri barat yang indah dan tebal. Bunsem melihat tujuh orang wanita muda-muda dan cantik-cantik duduk berkeliling di pinggir panggung, sedangkan di tengah-tengah panggung nampak seorang gadis yang luar biasa cantiknya tengah bicara marah-marah kepada seorang laki-laki muda yang juga amat tampan dan berpakaian amat mewah. Mengapa kau begitu pengecut gadis cantik itu berkata dengan alis berdiri, tangan kiri bertolak pinggang, sedangkan tangan kanannya dengan telunjuknya yang runcing itu menuding ke arah hidung pemuda tampan tadi. Kau lihat saja, aku besok akan pulang ke utara dan memberitahu kepada ayah. Betapapun juga, pernikahan harui dilakukan di utara, bukan di sini, setelah berkata demikian, dengan sikap manja gadis itu membanting-banting kaki kanannya. Pemuda itu tertawa, lalu berkata merayu, Kalau kau marah-marah kau makin cantik saja. Lihat matamu menjadi seperti warna telaga sihu. Kebiru-biruan, ah, alangkah indahnya. Gadis itu nampak girang mendapat pujian ini, laki-laki pembuju. Kau kira dengan rayuanmu ini aku akan menyerah saja? Tidak, kalau kau begitu pengecut untuk memberitahukan ayahmu bahwa aku menghendaki upacara pernikahan di utara aku tidak mau menikah dengan kau, wah, sudahlah. Aku bersumpah untuk memberitahukan ayah besok. Kau jangan marah-marah, manis, setelah berkata demikian, dengan mesra pemuda itu mengelus peti gadis itu yang kini benar-benar telah meredah marahnya. Betapapun juga, besok aku akan pulang dulu untuk mempersiapkan segala peralatan pernikahan, katanya. Tujuh orang wanita muda yang duduk bersimpuh di panggung itu, saling lirik dengan tersenyum-senyum, tetapi dua orang muda yang berdiri itu tidak memperdulikan mereka, sambil berpegangan tangan mereka saling memandang dengan mata mencintai. Merahlah wajah Bun Sam yang mengintai. Ia disuguhi adegan yang membuat hatinya perih dan pikirannya melayang-layang, teringat kepada Sian Hwa. Ia merasa malu sendiri mengapa ia mengintai adegan seperti itu. Dengan gugup ia hendak pergi dari situ. Karena pikirannya melayang terkenang kepada Sian Hwa, ia berlaku kurang hati-hati dan tanpa disengaja ia tertendang ujung wungan panggung itu, sehingga pecah dan mengeluarkan bunyi nyaring. Terkejutlah semua orang di atas panggung itu. Sikap gadis dan pemuda itu berubah dan kini mereka nampak tangkas sekali. Dengan gerakan yang cepat, gadis itu melompat ke pinggir dan tahu-tahu ia telah menghunus pedang yang tadi dipegang oleh seorang di antara tujuh pelayannya. Adapun pemuda itu pun kini telah mencabut sepasang siang kiam, sepasang pedang. Orang yang di atas genteng, turunlah. Kalau tidak, sekali berteriak saja tempat ini akan terkepung oleh semua penjaga dan kau akan dipenggal leharmu. Di hadapan kami mungkin kau akan mendapat ampun gadis itu berseru keras dan kini suaranya yang tadi terdengar merdu sekali itu berubah menjadi nyaring dan keras. Mendengar ini, Bunsen berpikir. Ia tentu saja tidak takut akan ancaman itu, tetapi mengapa harus menimbulkan ribut-ribut? Ia datang tanpa maksud buruk, hanya untuk mengembalikan pedang dan mendengar percakapan tadi, dua orang muda di bawah itu bukanlah orang sembarangan. Siapa tahu dengan perantaraan mereka, ia dapat mengembalikan pedang kepada tangan yang berhak. Ia menjaga jangan sampai pedang itu terjatuh ke dalam tangan jahat. Tanpa ragu-ragu lagi, ia lalu melayang turun dan merupakan bayangan yang ringan dan lincah sekali. Tahu-tau semua orang yang berada di panggung itu melihat seorang pemuda berpakaian sederhana telah berdiri di hadapan gadis dan pemuda tadi. Bunsen melihat pemuda itu sebaya dengan dia, berwajah agung dan tampan sekali, juga pakaiannya mewah, gadis itu memandang kepadanya, dengan heran dan kagum Bunsen melihat sepasang metu yang kebiru-biruan. Ia merasa heran dan kagum karena memang metu itu berbeda sekali dengan metu orang biasa, tentu saja ia lebih suka akan metu sian HWA yang hitam mulus dan bening. Ia lalu menjura dengan hormat, lalu berkata, maaf kalau aku mengganggu. Aku datang bukan dengan maksud buruk. Berlutut tiba-tiba seorang di antara para wanita pelayan tadi membentaknya. Berani kau berlaku tidak sopan di hadapan Ongya Bunsen terkejut. Sebutan Ongya ini membuat ia teringat bahwa Kaisar mempunyai seorang putra dari selir yang bernama Kianti Ong yang sebutannya juga Ongya. Jadi pangerankah pemuda ini? Akan tetapi, dia tidak mau berlutut, jangankan di depan seorang pangeran Kaisar Mongol, biarpun pangeran bangsanya sendiri pun belum tentu ia mau berlutut dalam keadaan seperti sekarang. Tiba-tiba pelayan wanita itu yang tadinya bersimpuh, mencelat tubuhnya dan menyerang ke arah dua kaki Bunsen. Itulah serangan bijin Hwa, gadis cantik mencari bunga, sebuah jurus serangan dari ilmu silat bijin kun yang lihai. Akan tetapi biarpun serangan ini mengejutkan hati Bunsen karena tidak disangka-sangkanya seorang gadis pelayan dapat memiliki kepandayan setinggi itu, namun terhadap pemuda ini tidak ada artinya sama sekali. Gadis itu berhasil memegang kedua kaki pemuda itu yang hendak ditariknya supaya Bunsen jatuh berlutut, akan tetapi biarpun ia mengerahkan tenaganya, tak juga kaki itu dapat ditarik. Pelayan itu masih terus membetot dan menarik sampai napasnya krenggosan, akan tetapi sia-sia saja. Bunsen hanya menundukkan muka memandangnya sambil tersenyum. Ketika pelayan itu berdongak dan melihat wajah tampan itu tersenyum kepadanya, lemaslah hatinya dan makin hilang tenaganya. Dengan muka merah saking malu dan jengah, ia lalu mundur lagi dan duduk seperti tadi. Kian Tiong tertawa terbahak-bahak, lalu menghampiri Bunsen. Siapakah kau, orang gagah? Dan keperluan apakah yang membawamu datang ke tempat ini? Tahukah kau, bahwa baik atau buruk maksud kedatanganmu ini, kau tetap saja sudah melakukan pelanggaran. Tempat ini adalah tempat terlarang, Bunsen memandang tajam, lalu bertanya, benarkah aku berhadapan dengan pangeran Kian Tiong pemuda itu mengangguk. Sepasang pedannya masih di tangan, karena ia masih curiga dan takut kalau-kalau mendapat serangan mendadak. Memang benar dan nona ini adalah tunanganku, puteri dari raja suku bangsa semua. Kau lihat, kau berhadapan dengan putera-puteri raja besar, mengapa kau tidak memberi hormat selayaknya? Pertanyaan ini lebih bersifat perasaan heran daripada teguran. Bunsen kembali menjura. Maaf jekan aku, ong, ya. Aku tidak biasa menghormat sambil berlutut, kecuali kepada guruku dan kepada mendiang orangtuaku. Kiranya tidak perlu ku perkenalkan diri cukup kalau ku beritahukan maksud kedatanganku. Aku datang hendak mengembalikan ini ia melolos pedang pek, klek, kiam dari sarangnya dan pangeran itu terkejut sekali sampai ia melompat mundur dan wajahnya berobat pucat. Pek, klek, kiam. Jadi kau pencurinya bukan, ong, ya, bukan aku pencurinya. Aku yang merampasnya dari tangan pencuri itu, seorang kakek tua gila yang kini sudah meninggal dunia, nampak pangeran itu menjadi legat, lalu ia menerima pedang itu dan memeriksanya. Setelah mendapat kenyataan bahwa benar-benar itu adalah pedang pek, klek, kiam, ia berkata, Sahabat yang gagah, siapakah kau namaku Song Bunsem, seorang perantau biasa saja. Bagus, sekarang aku teringat. Bukankah kau murid dari Kim Kong Tai Su yang beberapa tahun yang lalu pernah menimbulkan keributan di kota raja pangeran ini memandang tajam? Bunsem tersenyum. Jadi ong, ya, sudah pula mendengar obrolan panglima bu cuci? Memang, aku pernah ribut-ribut dengan panglima itu, bahkan kemarin dulu pun aku bentrok dengan dia dan kawan-kawannya. Akan tetapi, hal itu tidak ada sangkut pautnya dengan soal mengembalikan pedang ini, pangeran Kian Tiong mengangguk-angguk. Sung Bunsem, kau benar-benar tabah sekali, aku terpaksa harus mengakui dan memuji keberanianmu. Tetapi kau terlalu lancang. Betapapun juga, aku paling suka akan kegagahan, maka aku maafkan kelantanganmu ini. Besok datanglah ke istana, aku akan memintakan hadiah untukmu kepada Kaisar, Bunsem menggelengkan kepalanya. Ong, ya, orang seperti aku yang tidak membutuhkan sesuatu, hadiah dari Kaisar untuk apakah? Tidak, aku tidak mengharapkan hadiah karena sesungguhnya peristiwa pencurian pedang ini telah mendatangkan keuntungan besar sekali kepada aku. Nah, selamat tinggal Ongya dan kau juga, nona ia menjura, akan tetapi sebelum ia melompat pergi, terdengar nona itu berkata, tahan dulu suaranya amat berpengaruh seperti suara seorang yang sudah biasa memberi perintah. Bunsem menahan gerakan kakinya dan memandang. Nona itu menggerakan pedang yang dipegangnya tadi yang ternyata adalah sebatang pedang yang bentuknya agak aneh, karena pedang itu di bagian tengah-tengah melebar, sehingga bagian tengah itu lebih lebar daripada bagian gagang atau ujungnya. Cahayanya kebiruan seperti warna. Matanya dan ketika gadis itu menggerak-gerakannya, bersiutanlah angin yang dingin. Diam-diam Bunsem memuji gadis ini yang biarpun nampak demikian lemah lembut dan cantik jelita, ternyata memiliki tenaga dalam yang lihai juga. Luwile, jangan kau men-men, dia adalah murid Kim Kong Tai Su yang lihai pangeran Kian Tiong agaknya sudah dapat menerka maksud hati tunangannya itu. Akan tetapi Luwile, gadis cantik itu, hanya tersenyum kepada tunangannya dan kemudian ia melangkah maju menghadapi Bunsem sambil memandang dengan matanya yang berwarna biru itu. Setelah Nona itu mendekat, diam-diam Bunsem harus mengakui bahwa biarpun warna metu itu aneh, akan tetapi kalau dipandang-pandang toh memiliki keindahan tersendiri. Sinar matu itu demikian lembut dan ia percaya bahwa mati ini dapat memandang dengan mesranya, sehingga tidak aneh kalau pangeran itu telah jatuh betul-betul di bawah kaki gadis cantik ini. Sung Bunsem, ketahuilah bahwa aku semenjak kecil amat suka akan ilmu silat pedang dan telah mempelajari ilmu pedang keturunan dari ayahku. Sekarang mendengar bahwa kau adalah murid dari Kim Kong Tai Su yang lihai, sebelum kau pergi harap kau suka memberi sedikit petunjuk agar ilmu pedangku bertambah baik, Ia memandang kepada Kian Tiong dan berkata halus, beri pinjam pek, kolek Kiam itu kepadanya akan tetapi sebelum Kian Tiong memberikan pedang itu, Bunsem sudah mengeluarkan Kim Kong Kiam yang bercahaya keemasan. Pemuda ini merasa gembira dan berkata, tentu saja aku bersedia untuk melayani kehendak Siocya. Pedangku ini adalah Kim Kong Kiam, pemberian suhu Kim Kong Tai Su. Aku pun seringkali mendengar bahwa ilmu pedang dari keluarga Raja Semu adalah tinggi sekali, maka harap Siocya tidak berlaku sungkan dan merendah, panggung itu memang luas dan cukup lebar untuk dipakai pibu, Luwile, putri Semu yang cantik. Setelah tersenyum manis kepada tunangannya, lalu berseru nyaring dan tiba-tiba pedangnya berkelebat merupakan segulung sinar kebiruan, menyambar ke arah dada Bunsem dengan sebuah tusukan yang dilakukan dengan gaya indah sekali. Pemuda ini menangkis dengan Kim Kong Kiam dan sengaja ia tidak menggunakan tenaga. Dalam benturan pedang ini, ia mendapat kenyataan bahwa pedang diru di tangan Nona itu adalah sebatang pedang mustika yang baik sekali dan sekaligus. Siapun tahu bahwa luakang dari Nona bangsa Semu ini tingkatnya masih kalah oleh Sian Hwa apalagi kalau dibandingkan dengan Lan Giok, masih kalah jauh. Akan tetapi setelah Luwile menyerangnya lagi dengan tusukan dan bacokan bertuli-tubi yang cepat sekali datangnya, pemuda ini tahu bahwa ilmu pedang dari Nona ini mengandalkan kegesitan dan ternyata dalam hal ginkang, agaknya Nona ini tidak kalah oleh Sian Hwa. Ia melayani dengan sengaja mengalah dan tidak membalas, sehingga pertempuran ini nampaknya ramai sekali. Berkali-kali pangeran Kian Tiong memuji, pangeran ini kepandainya sudah lebih tinggi dari tunangannya maka tentu saja ia tahu bahwa Bun Sem selalu mengalah. Betapapun juga, pemuda bangsawan ini amat kagum melihat gerakan tubuh tunangannya yang memang bersilat dengan gaya yang amat indah, seakan-akan sedang menari-nari. Biarpun memiliki ilmu pedang yang cukup liai, namun sebagai seorang puteri yang manja, Luwile tak pernah berlatih diri sampai lama, sehingga ia tidak memiliki napas panjang dan keuletan, maka baru menyerang 30 jurus saja, peluhnya telah membasahi tubuhnya. Bun Sem tahu akan hal ini dan ia merasa kasihan. Dengan gerakan cepat sekali ia lalu memutar pedangnya. Putaran ini mengandung tenaga cam, melibat, maka seketika itu juga pedang biru di tangan Luwile ikut terputar tanpa dapat dicegah lagi. Ketika Bun Sem berseru perlahan, tahu-tahu pedang biru itu terlepas dari pegangan Luwile dan meluncur lurus ke atas, lalu menancap pada langit-langit panggung yang terbuat dari papan. Pedang itu menancap keras dan gagangnya bergoyang-goyang sambil mengeluarkan suara mengaung. Bukan main kagumnya Luwile menyaksikan ini. Mulutnya yang manis dan kemerahan itu berseru, bagus sekali. Hebat ilmu pedangmu, Seng Bun Sem Kiam Hoatmu indah sekali gayanya, Sio Chia, Bun Sem balas memuji. Pada saat itu pangeran Kian Tiong memasukkan tangannya ke dalam saku bajunya, menariknya keluar lagi dan seperti menggenggam sesuatu. Kemudian ia menggerakkan tangannya memukul ke arah pedang biru yang menancap di langit-langit panggung itu. Nampak sinar merah keluar dari tangannya itu, melibat gagang pedang dan sekali tarik saja pedang itu telah tercabut dan jatuh ke bawah, disambut dengan tangkasnya oleh pangeran muda itu. Bun Sem memuji. Ia tahu bahwa sinar merah tadi adalah sehelai tali sutra atau angkin, sabuk merah, yang dapat dipergunakan sebagai senjata mengandalkan tenaga luwakang. Pangeran itu berkata kepada Bun Sem, biarpun kau tidak memperlihatkan kepandayanmu yang sesungguhnya. Dan berlaku mengalah, akan tetapi aku dapat melihat bahwa kepandayan ilmu pedang dari Song Tai Hiap benar-benar mengagumkan sekali. Agaknya kalau dibandingkan dengan kepandayan murid-murid Pat Jiu Giamong dan Lem Hai Lomo, akan ramai sekali. Alangkah senangku kalau aku dapat menyaksikan pertandingan antara kau dan mereka, pasti ramai luar biasa aku dulu sering mendengar dongeng dari inang pengasuhku ketika aku masih kecil bahwa di Tionggoan terdapat banyak tiam hiap, pendekar pedang, yang memiliki pedang terbang. Ternyata sekarang bahwa semua itu adalah bohong semata. Memang seperti Song Tai Hiap ini ilmu pedangnya hebat, akan tetapi toh tidak mungkin dia bisa membuat pedangnya terbang bersama dirinya seperti yang seringkali didongengkan oleh inang pengasuhku dulu, kata Luwile. Eh, terbang? Manusia tidak mempunyai sayap seperti burung, bagaimana bisa terbang? Apalagi pedang kata pangeran Kiantiong sambil tersenyum. Aku mendengar bahwa katanya ada kiam hiap-kiam hiap yang dapat membuat tubuhnya bersatu dengan pedang yang terbang sehingga dalam sekejap mata saja dapat mencukur sebatang pohon, sehingga rata daun-daunnya. Tak taunya semua itu hanya obrolan kosong belaka, terbangun semangat Bun Sem mendengar ini dia adalah seorang Hon dan kini mendengar betapa pendekar-pendekar pedang bangsa Hon di EJ oleh dua orang asing, yakni seorang putri Semu dan seorang putra Mongol. Ia suka kepada dua orang muda bangsawan ini yang berbeda dengan bangsawan-bangsawan lain sikapnya, tetapi ia hendak memperlihatkan bahwa orang-orang Hon tidak boleh dipandang rendah begitu saja. Maka ia lalu menjura dan berkata, biarpun tidak mungkin bagi seorang manusia, atau sebatang pedang yang tidak bersayap untuk terbang seperti burung, tetapi kalau Jiwi, Chuan berdua, menghendaki agar pohon di dalam taman sini dibabat daun-daunnya, kiranya aku masih sanggup melakukannya. Lui Le memandang dengan matanya yang biru terbelalak lebar membuatnya nampak makin cantik. Benarkah? Bagus. Sung Bun Sem, coba menolongku. Kau lihat pohon cemara yang gemuk dan daunnya penuh itu? Kau babatlah sampai rata dan bikin dalam bentuk apa saja, asal rata dan rapi, Bun Sem memandang Le arah pohon cemara itu. Itu adalah semacam pohon cemara yang tinggi dan besar, daunnya banyak sekali menjulang ke sana kemari. Bukan pekerjaan mudah untuk membabat ujung-ujung daun yang tidak rata itu, tetapi Bun Sem dengan tenang lalu berjalan ke bawah pohon, diikuti oleh sepasang orang muda bangsawan itu. Maafkan aku memperlihatkan kebodohanku. Bun Sem menjura dan sebelum kedua orang muda itu sempat menjawab, tubuhnya telah berkelebat ke atas dengan pedang kim kong kiam di tangannya. Sekejap kemudian, Baikian Tiong maupun Lui Le berdiri bengong seperti patung. Selama hidupnya belum pernah mereka menyaksikan pemandangan seperti yang sekarang mereka hadapi. Mereka melihat sinar kuning emas berkelebatan ke sana kemari di atas pohon dan sambil mengelirkan suara berisik, daun-daun berhamburan jauh melayang ke bawah, juga daun-daun kecil. Tidak kelihatan bayangan Bun Sem yang nampak hanya sinar kuning emas itu berkilauan di dalam gelap malam. Di mana saja sinar itu tiba, dahan-dahan kecil dan daun-daun pohon itu tentu berhamburan jatuh. Hebat, Lui Le berkata menahan nafas. Betul-betul lihai sekali, bisik pangeran Kian Tiong. Sampai lama Bun Sem bekerja, makin cepat tubuhnya bergerak, makin hebat pula sinar pedang itu berkilauan dan makin banyak dahan dan daun-daun yang jatuh. Pemuda ini tidak mau bekerja kepalang tangguh. Maka dengan matel, terbelalak, Lui Le dan Kian Tiong melihat betapa pohon itu dibabat demikian rupa, sehingga kini berbentuk tubuh seorang manusia, lengkap dengan kepala, pundak dan tinggangnya. Ya, Buddha yang mulia. Itulah engkau, Lui Le pangeran itu berkata sambil memegang tangan tunangannya. Benar, kata Lui Le dengan dada berdebar-debar, aku takkan percaya kalau tidak menyaksikan dengan kedua mataku sendiri. Tak lama kemudian, Bun Sem melompat turun dan telah berdiri di depan sepasang orang muda bangsawan itu sambil tersenyum. Pedang Kim Kung Kiam telah disimpannya kembali. Kiam Hoatmu hebat sekali, sengtai hiap kata Kian Tiong dengan kagum sedangkan Lui Le memandang kepada Bun Sem dengan mata penuh pujian. Aku menarik kembali omonganku tadi, tidak ingin melihat kau bertanding melawan murid-murid Pat Jiu Giamong dan Lem Hai Lomo, akan tetapi tentu akan hebat sekali kalau kau beradu pedang dengan dua orang tua itu, kau telah mengembirakan hati kami dan kau berjasa mengembalikan pedang. Katakan saja, sengtai hiap, apa yang kau inginkan. Kami akan membantumu sedapat. Mungkin, bukankah begitu, pangeranku yang baik Lui Le berkata dengan senyumnya yang manis. Kemudian Bun Sem menjurah kepada kedua orang muda bangsawan itu. Aku hanya mempunyai dua macam permintaan, harap Jiwi sudi menolongku, ini pun kalau kiranya Jiwi sedia. Katakanlah, katakanlah. Apa permintaanmu itu tanya Lui Le dan pandangan matanya yang indah itu bersinar-sinar, membuat pangeran Kiantiong mengerut keningnya dengan hati cemburu, kemudian ia menyentuh lengan putri cantik itu. Lui Le melengak dan melihat pandangan matlah, tunangannya, ia tersenyum dan mengerling tajam dengan mulut cemberut, seakan-akan ia hendak menyatakan tak senangnya melihat kekasihnya cemburu. Melihat ini, pangeran itu tersenyum lagi dan menghadapi Bun Sem, orang gagah, kau katakanlah, apa dua macam permintaan itu pertama-tama, mengharap kebijaksanaan Jiwi untuk menggunakan kekuasaan dan pengaruh agar segala macam tindasan dan kekejaman yang dilakukan kepada rakyat terutama bangsa Han, dapat dihentikan, Kiantiong dan Lui Le saling memandang. Sembun Sem, permintaanmu yang pertama ini memang pantas tetapi aku sanksi apakah kami akan dapat memenuhinya. Kau tentu maklum sendiri bahwa bukan pemerintah kami yang sebetulnya bersifat ganas terhadap bangsamu, melainkan orang-orang yang melaksanakan tugas pekerjaannya, orang-orang yang menamakan diri sendiri pembesar, akan tetapi jiwanya tidak besar, orang-orang yang menamakan dirinya pemimpin tetapi sebetulnya. Hanya uang yang mereka pimpin, memasuki kantungnya sendiri. Bagaimana aku dapat menghentikan perbuatan-perbuatan jahat dari demikian banyak orang? Akan sama sukarnya dengan menghentikan aliran sungai Huan He Bun Sem menarik napas panjang. Ia dapat mengerti kata-kata pangeran ini. Betapapun juga, aku percaya bahwa kau akan dapat mengurangi penderitaan rakyat, biar dengan jalan bagaimanapun, kata pemuda ini. Baiklah, Soak Bun Sem, akan kuusahakan sedapat mungkin, jawaban inilah yang membuat pangeran Kian Tiongklak menjadi seorang pangeran yang seringkali mengadakan perjalanan dalam penyamaran. Dan apakah permintaanmu yang kedua tanya Louis Le'eh? Ditanya demikian, tiba-tiba Bun Sem menjadi merah sekali mukanya. Pemuda ini amat mengkhawatirkan keadaan Sian Hwa, kekasihnya yang melarikan diri. Kalau saja Sian Hwa sudah berada di sebelahnya, ia tidak akan takut menghadapi siapapun juga yang akan mengganggu Sian Hwa. Akan tetapi, gadis kekasihnya itu kini entah berada di mana, merantau seorang diri dan ia tahu bahwa Bu Cuci masih penasaran dan selalu akan melakukan pengejaran terhadap anak angkatnya itu. Dan di dalam urusan mencari Sian Hwa, tentu saja ia takkan dapat menang melawan Bu Cuci yang mempunyai kaki tangan di seluruh kota-kota dan dusun-dusun. Permintaanku yang kedua, hingga di situ sukarlah kata-kata keluar dari mulutnya dan wajahnya makin memerah, Akan tetapi Bun Sian dapat menetapkan hatinya dan berkata dengan lancar, yakni aku hendak mohon pertolongan Jiwi untuk menggunakan kedudukan dan pengaruh untuk menekan Panglima Bu Cuci agar Panglima. Itu tidak akan memaksa puterinya menikah dengan putra dari Lim Go An Sui kalau permintaan pertama tadi mengherankan Lian Tiong dan Lui Le'e, tetapi permintaan kedua ini amat mengejutkan mereka. Permintaan ini bukanlah urusan main-main. Menghadapi Panglima Bu Cuci masih terhitung soal memudah, akan tetapi bagaimana kalau menghadapi Lim Go An Sui? Kecuali Kaisar sendiri, orang di seluruh negeri takut kepada Lim Go An Sui. Sungguh aneh, sungguh menarik seru Lui Le'e. Sung Ban Sem, mengapa kau minta kepada kami untuk melarang putri Panglima Bu Cuci menikah dengan putra Lim Go An Sui karena putri itu tidak suka kepada putra Lim Go An Sui, dan sekarang gadis itu telah melarikan diri, karena tidak sedih dipaksa menikah dengan pemuda itu. Dan Panglima Bu Cuci tengah berusaha mencari gadis itu untuk dipaksa menikah dengan putra Lim Go An Sui, Lui Le'e membelalakan kedua matanya. Hebat-hebat! Gadis itu sampai minggat karena tidak mau dikawinkan dengan putra Lim Go An Sui. Aneh, aneh sekali. Putra Lim Go An Sui adalah seorang pemuda yang tampan, gagah dan memiliki kepandayan yang amat tinggi dalam ilmu silat. Ayahnya seorang pembesar, kaya raya, berpangkat tinggi. Mengapa gadis itu sampai menolak dan dekat melarikan diri sepasang metu kebiruan yang amat tajam itu menentang muka Bun Sem, penuh perhatian, sehingga pemuda ini dengan gagap berkata, karena, karena ia tidak suka kepada pemuda itu. Kukira demikianlah sebabnya permintaanmu yang kedua ini benar-benar mustahil, Sung Bun Sem, kata pangeran Kian Tiong. Urusan Pernikahan adalah urusan dalam dari keluarga Bu Cuci, bagaimana kami dapat mencampurinya? Memang bisa saja kami melihat kalau-kalau terjadi sesuatu yang tidak beres, kami dapat menegur. Akan tetapi, kepada siapa saja Panglima Bu Cuci mengawinkan putrinya, kami bisa berbuat apakah? Apalagi hendak dinikahkan dengan putra Lim Go Answe. Tahukah kau siapa Lim Go Answe? Dia adalah Pat Jiu Giamong yang kepandainya tiada taranya di dunia ini. Siapa yang berani main-main dengan kumis hari maupun Sem tersenyum? Tentu saja ia kenal siapa adanya Lim Go Answe atau Pat Jiu Giamong, maka ia menarik napas panjang. Sudahlah, aku pun tidak memaksa kalau sekiranya Jiu Giamong tidak melihat jalan untuk memenuhi permintaanku yang kedua itu, tidak apalah, ku tarik kembali. Adanya aku minta pertolongan Jiu Giamong, karena mengingat bahwa gadis itu bukanlah putri bucuci yang asli, melainkan anak pungut belaka, kemudian ia menjura lagi kepada kedua orang muda bangsawan itu sambil berkata, Nah, selamat tinggal dan terima kasih atas segala kebaikan Jiu Giamong yang mulia, eh nanti dulu, Bun Semwile mencegah ia pergi. Siapakah namanya gadis itu namanya Ken Sian Hwa, ketika menyebutkan nama ini terbayanglah wajah Sian Hwa, dan Bun Semwile menjadi berduka. Sembun Semwile karena aku ingin sekali menolongmu dan gadis itu, katakanlah terus terang. Apakah hubunganmu dengan Ken Sian Hwa ini tanya Lui Le sambil memandang tajam? Sebagai seorang wanita, perasaannya halus sekali dan menghadapi perkara ini, ia lebih tersinggung dan terharu daripada pangeran Kian Tiong. Putri ini dapat menyelami jiwa Sian Hwa dan ia maklum bahwa kalau seorang putri bangsawan sampai melarikan diri atau membunuh diri dalam sebuah pernikahan sebab satu-satunya hanyalah bahwa putri itu tentu lelah memiliki pujaan hatinya sendiri. Tentu saja Bun Semwile menjadi kebingungan ketika menerima pertanyaan ini. Bagaimana ia harus menjawab hubungan kami? Ah, kebetulan sekali ayahnya dahulu adalah kawan ayahku, dan, dan semenjak kecil kami sudah saling berkenalan, setelah berkata demikian ia terbatuk-batuk kecil, batuk yang disengaja untuk menyembunyikan kegugupan dan kelikatannya. Seng Bun Sem kau tidak berterus terang. Aku ingin menolong gak akan tetapi hanya karena memandangmu. Aku ingin mendapat kepastian dan percayalah aku akan dapat menolongnya, kata Lulie mendesak. Bun Sem sudah menjura lagi dan cepat ia melompat ke atas genteng dan kini hanya terdengar suaranya saja dari atas genteng, biarlah aku mengaku. Hubungan kami adalah sama dengan hubungan Jui, Siwon berdua, lalu pemuda gagah ini melompat pergi. Kian Tiong dan Lulie saling pandang. Pangeran itu tersenyum karena merasa lucu mendengar hal Seng Bun Sem itu, akan tetapi sebaliknya Lulie memandang kepadat tunangannya dengan mace basah. Eh, mengapa kau menangis tanya pangeran ini sambil memegang lengan kekasihnya? Aku, aku merasa ngeri kalau-kalau aku akan mengalami nasib seperti gadis yang sengsara itu. Kian Tiong tertawa menghibur kekasihnya. Tak mungkin, Lulie. Apakah kau kira ayahmu berani menolak pinanganku Lulie menggelengkan kepalanya? Bukan, bukan ayahku, melainkan ayahmu. Bagaimana kalau beliau melarang kau menikah dengan aku? Bukankah itu sama saja halnya jangan khawatir, Lulie. Apapun juga yang terjadi kau pasti takkan berpisah dariku, kata Kian Tiong sambil memeluk puteri itu. Lulie terhibur juga mendengar ucapan kekasihnya ini dan diam-diam ia mengenangkan dengan amat terharu dan kasihan kepada Kian Sian Hwa. Dan betul saja beberapa saat kemudian oleh pangeran ini banyak sekali pembesar-pembesar dijatuhi hukuman karena melakukan perbuatan-perbuatan jahat. Pangeran ini tadinya hanya ingin memenuhi janjinya kepada Bun Sem, tetapi setelah ia melakukan perjalanan di sekitar daerah kekuasaannya, ia banyak sekali melihat keburukan dan kejahatan yang terjadi di mana-mana lalu ia menjadikan perjalanan rahasianya ini sebagai kebiasaan dan tugasnya. Bun Sem yang berlompatan ke atas genteng istana hendak keluar dari daerah terlarang itu, tiba-tiba ia melihat bayangan orang dari depan. Ia cepat menyelingap ke kiri, akan tetapi alangkah terkejutnya ketika ia melihat bayangan lain yang gesit sekali gerakannya datang dari kiri kanan dan juga dari depan belakang. Ia telah terkurung. Melihat keadaan ini, Bun Sem menetapkan hatinya. Ia maklum bahwa telah semenjak tadi ia dijaga dan dikurung, maka tiada gunanya mencoba untuk melarikan diri. Ia bahkan ingin tahu siapakah orangnya yang mengurung dirinya itu. Karena ia tidak mau terkurung di tempat yang sempit, ia lalu melompat kembali ke dalam taman dan berdiri di tempat terbuka, di mana diterangi oleh banyak lampu teng. Bayangan delapan orang berkelebat dan tahu-tahu pet Jiu Giamong bersama tujuh kuai kau Jit Him telah berada di depan Bun Sen. Ternyata bahwa pengaruh perkumpulan Hiat Jiu Pai telah meluas sampai ke dalam istana dan salah seorang di antara para pelayan wanita yang melayani Luwilei tadi pun juga anggauta Hiat Jiu Pai. Ketika mendengar bahwa pemuda gagah ini datang untuk mengembalikan pedang Pek Kolek Kiam, diam-diam pelayan ini lalu melepaskan panah api ke atas untuk memberitahukan kepada pet Jiu Giamong yang segera datang bersama kuai kau Jit Him. Tadinya pet Jiu Giamong mengira tentu terjadi sesuatu yang hebat di dalam istana itu. Akan tetapi, ketika ia melihat bahwa yang datang di istana hanya Bun Sen, pemuda murid Kim Kong Tai Su, jenderal ini tertawa mengejek, Ha, ha, tidak taunya kau lagi yang datang mengacau? Kau ini orang muda adatmu sungguh jauh berbeda dengan suhumu. Kim Kong Tai Su seorang yang selalu bertapa di gunung, tidak mau mencampuri urusan dunia, akan tetapi kau ini yang menjadi muridnya ternyata bandel sekali, beberapa kali datang mengacau di kota raja. Orang muda, apakah kehendakmu kali ini aku hanya datang untuk mengembalikan pedang Pek Kolek Kiam, jawab Bun Sen tenang-tenang saja. Pat Jiu Giamong nampak terkejut sekali. Jangan bohong. Pencuri Pek Kolek Kiam bukan kau. Bun Sen tersenyum dan menjura. Terima kasih, Pat Jiu Giamong. Keteranganmu itu benar-benar membersihkan namaku. Memang aku bukan seorang pencuri dan pedang itu dahulu pun bukan aku yang mencurinya, Hektometer, tak begitu mudah kau hendak membebaskan diri, anak muda. Memang aku yakin bahwa bukan kau yang mencuri pedang, karena orang macan kau mana becus mencuri pedang dari istana. Akan tetapi karena sekarang kau yang mengembalikannya tentu kau ada hubungan dengan pencuri itu. Di mana pedang itu sudah saya serahkan kepada pangeran Kiantiong, di mana adanya maling itu? Dan mengapa pedangnya berada di tanganmu? Ayuh lekas jawab, mungkin aku masih memandang muka suhumu dan mengampunimu Pat Jiu Giamong. Kalau pencuri pedang itu masih hidup, apakah kau kira aku akan dapat mengembalikannya? Pedang istana dicuri orang, aku kebetulan telah mendapatkannya dan mengembalikan ke istana, bukankah itu baik sekali? Ada urusan apalagi yang harus diributkan diam-diam Pat Jiu Giamong melengat. Apakah pemuda ini telah dapat merampas pedang itu dan mengalahkan pencuri pedang? Ah, tak mungkin. Pencuri pedang itu lihai sekali dia sendiri tidak dapat merampas apalagi bocah ini. Ayuh, katakan di mana pencuri itu hidup atau mati. Kalau tidak memberitahu, berarti kau bersekutu dengan dia Pat Jiu Giamong membentak. Akan tetap ibu Nsem menggelengkan kepalanya. Tempat tinggalnya menjadi rahasia bagiku. Terserah kau hendak terbuat apa, Pat Jiu Giamong. Pat Jiu Giamong limpo coan marah sekali, namun damdiam ia memuji ketabahan hati pemuda ini. Sikap. Pemuda ini demikian tenang seakan-akan tidak menghadapi kurungan Pat Jiu Giamong dan Kuai Kau Jit Him, atau seperti orang yang memandang ringan saja. Kau tangkap binatang cilik ini teriaknya sambil menuding kepada Bunsem dan menoleh kepada Biawta, orang tertua dari Kuai Kau Jit Him. Mendengar perintah ini, bukan Biawta seorang yang maju, melainkan ketujuh-tujuhnya. Hal ini tentu saja mengherankan hati Pat Jiu Giamong karena tokoh besar ini tidak tahu bahwa tujuh biruang itu telah kalah oleh Bunsen. Memang kalau orang sudah tahu sampai di mana tingkat kepandayan Kuai Kau Jit Him, akan merasa heran kalau tujuh tokoh Mongol ini kalah oleh seorang pemuda seperti Bunsen. Biawta tentu saja tidak berani maju sendiri menghadapi pemuda ini, sedangkan mengeriok tujuh saja ia masih gentar. Akan tetapi oleh karena di situ ada Pat Jiu Giamong, maka ia berseru keras memimpin enam orang adiknya untuk mengurung Bunsen. Eh, eh, tidak tahunya Kuai Kau Jit Him yang berada di sini. Apakah kuku-kuku cakar kalian sudah tumbuh lagi kata Bunsen sambil bertolak pinggang dan tersenyum-senyum.